Para arkeolog di China terkejut setelah menggali sebuah makam kuno Sebab mereka menemukan struktur mirip piramida di dalam kuburan tersebut Berbeda dengan piramida yang dibangun para firaun di Mesir Piramida yang ditemukan di China ini tidak tinggi ataupun besar Struktur bangunan yang ditemukan di bawah tanah di Zhengzhou tersebut tingginya kurang dari 1,8 meter Piramida tersebut ditemukan di dalam sebuah ruangan makam berukuran panjang sekitar 30 meter dan lebar 8 meter Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi berapa usia struktur itu Makam tersebut diperkirakan dibangun pada era dinastihan 206 SM-220M Namun para arkeolog belum tahu milik siapa dan mengapa piramida dari batu bata itu dibangun Piramida tersebut salah satu dari dua temuan lainnya berbentuk setengah silinder yang ditemukan di dalam ruang makam kuno Oleh staf di Biro Kebudayaan dan Peninggalan Sejarah Zhengzhou Penemuan di sebelah barat jalan tol dari Xinian Grove Dekat sungai kuning itu dijuluki piramida dari Zhengzhou Pintu menuju ruang makam kuno itu dibangun menghadap timur Area tempat ditemukannya makam kuno itu sebelumnya adalah sebuah desa yang telah direlokasi untuk pembangunan proyek perumahan Terima kasih telah menonton